Jangan khawatir, mari kita tunggu sebentar lagi. Ning Yan berkata dengan tenang. Huang Fu Tao akan kehilangan kesabaran jika Ning Yan memperlakukannya seperti ini. Tapi sekarang, dia takut Ning Yan lebih kuat darinya, jadi dia harus menanggungnya. Mengapa semua Ning seperti ini? Ning Ki telah menjadi sangat kuat, dan budidaya Ning Yan telah dihancurkan, tetapi ia masih bisa kembali. Apakah karena Feng Shui? Huang Fu Tao berpikir dalam hati. Kali ini, hampir semua orang membawa satu atau dua ahli dari keluarganya. Misalnya Huang Fu Tao membawakan Huang Fu Fei. Sebagai kepala pengurus rumah umum Shen Wu, Huang Fu Fei tidak ingin datang, tetapi dia berubah pikiran ketika mengetahui bahwa Ning Ki telah menjadi gubernur militer perang ini. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Ning Ki mengambil semua jasa militernya. Kepala pelayan Ning, yang berdiri di samping Ning Yan, memiliki pemikiran yang sama dengan Huang Fu Fei. Kepentingannya sepenuhnya terkait dengan Ning Yan, Ning Hong Tian, dan Nangong Yuer. Jika Ning Yan tidak membuat namanya terkenal, dia akan hidup dalam bayang-bayang Ning Ki selama sisa hidupnya. Setelah menunggu setengah hari, akhirnya terjadilah suatu gerakan. Sekelompok gerbong dengan perbekalan secara bertahap memasuki lembah kabut berawan. Minggir. Ning Yan mencibir. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling turun dari lembah. Serangan musuh. Melihat ini, para prajurit kerajaan Matahari Merah meraung ketakutan. Setelah pertempuran sengit, Ning Yan dan yang lainnya membunuh semua tentara, sedangkan kekaisaran Qin dan Tang hanya menderita puluhan korban jiwa. Perbekalan ini cukup untuk setidaknya 200 ribu tentara. Huang Fu Tao memandang ratusan gerbong dengan gembira. Jangan khawatir, masih ada lagi. Sudut mulut Ning Yan sedikit terangkat. Tiga hari kemudian, semua perbekalan di lembah kabut berawan terbakar dalam api besar. Ning Yan dan yang lainnya kembali ke ibu kota dengan kepuasan. Tidak ada yang bisa menandingi kemampuan militer kali ini. Saat mereka semakin dekat ke ibu kota, wajah semua orang menunjukkan sedikit keraguan. Gerbang di depan ibu kota terbuka lebar. Ibu kotanya sudah ditaklukkan. Seseorang berkata dengan ngeri. Tidak. Kong Tianqi mengerutkan kening. Lihat. Dia menunjuk ke atas tembok kota dan melihat para prajurit yang menjaga kota masih mengenakan seragam militer Kekaisaran Kintang. Jika Kekaisaran Matahari Merah menaklukkan kota ini, keadaannya tidak akan pernah seperti ini. Ada juga orang yang keluar masuk gerbang kota. Beberapa dari mereka adalah Douze, Douxi, dan beberapa lainnya adalah warga biasa. Seolah-olah tidak pernah ada perang. Apa yang terjadi? Sedikit kejutan melintas di mata Ning Yan. Pada saat ini, seorang Dadosi melewati mereka. Dadosi ini tiba-tiba memandang Huang Fu Tao dan yang lainnya dengan heran dan bertanya, mengapa kalian semua ada di sini. Dadosi ini juga seorang bangsawan di ibu kota. Namun, kali ini dia tidak menerima undangan dari Ning Yan. Chen Wei, di mana pasukan Kekaisaran Matahari Merah? Huang Fu Tao bertanya dengan suara yang dalam. Chen Wei tertawa. Apa kamu tidak tahu? Kekaisaran Matahari Merah telah dikalahkan. Apa, bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi saat kita pergi? Melihat ketidakpercayaan di wajah semua orang, Chen Wei terkekeh dan berkata, omong-omong, ini semua berkat Markis Pembunuh Naga. Oh, tidak, dia seharusnya menjadi penguasa Kota Matahari Merah sekarang. Apa yang sedang terjadi? Mata Huang Fu Fei dipenuhi dengan keterkejutan. Kekaisaran Matahari Merah telah dikalahkan begitu saja. Sudah berapa hari, dan Ningki telah menjadi penguasa kota. Kota Matahari Merah. Kenapa dia belum pernah mendengar tentang kota ini? Penguasa kota-kota Matahari Merah. Ekspresi Ning Yan berubah. Dia menarik Chen Wei dari kudanya dan menggonggong dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi? Katakan padaku dengan jelas. Siapa kamu? Chen Wei kaget dan menatap Ning Yan dengan ketakutan. Karena ramuan transformasi iblis, penampilan Ning Yan telah banyak berubah sehingga Chen Wei tidak dapat mengenalinya. Chen Wei, bicara lah. Huang Fu Tao berkata dengan suara yang dalam. Seperti ini, Chen Wei melirik Ning Yan dengan ketakutan dan berkata dengan suara rendah, seorang pejuang zong muncul di Kekaisaran Matahari Merah dan Kekaisaran Kintang kita hampir jatuh. Tanpa diduga, pembunuh Naga Markis mengundang petarung zong yang lebih kuat dan mengalahkan petarung zong dari Kerajaan Matahari Merah. Kemudian, Kekaisaran Matahari Merah mengumumkan bahwa mereka dibubarkan dan menjadi kota bawahan Kekaisaran Kintang. Baru kemarin, pembunuh Naga Markis menerima penunjukan tersebut dan pergi ke Kekaisaran Matahari Merah. Oh, tidak, ke Kota Matahari Merah. Semua orang merasa seperti sedang mendengarkan cerita fantasi, dan mereka terpana untuk waktu yang lama. Sialan. Ekspresi Ningyan jelek seperti dia baru saja makan kotoran. Bagaimana dia mengundang petarung zong? Brengsek, brengsek. Ningki tidak hanya mengganggu rencananya, tetapi dia juga menjadi penguasa Kota Matahari Merah. Bagaimana dia akan membalas dendam pada Ningki di masa depan? Ningyan, ada sesuatu yang harus aku urus. Aku pamit dulu. Huang Fu Tao menangkupkan tinjunya ke arah Ningyan dengan ekspresi dingin dan pergi. Kong Tianqi melakukan hal yang sama. Semua keturunan bangsawan memiliki ekspresi jelek, dan mereka mengabaikan Ningyan. Kali ini mereka melakukan perjalanan yang sia-sia. Tuan muda, ini aneh. Mengapa kita tidak kembali dan bertanya pada tuan tua? Ekspresi Chief Steward Ning juga agak jelek. Melihat Ningyan berdiri di sana dengan wajah muram dan tidak mengatakan apapun, dia menyarankan dengan suara rendah. Ayo pergi. Ningyan mengangguk. Kembali ke beberapa hari yang lalu. Ningki, Dongfang Hauji, Li Feihua, dan Bai Kauzi semuanya pergi ke istana kekaisaran. Kekaisaran Kintang. Setelah berdiskusi, Qin Zheng menghadiahkan Ningki sebagai penguasa Kota Matahari Merah. Hal ini membuat Dongfang Hauji memandang Ningki dengan cara baru. Dia tidak menyangka akan ada seorang kaisar di tempat sekecil itu yang bisa melihat sesuatu dengan jelas. Meskipun Dongfang Hauji tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan Kota Matahari Merah, dia tidak serakah dan langsung memberikannya kepada Ningki. Ningki beralih dari markis pembunuh naga ke penguasa Kota Matahari Merah. Kota ini bukan sekedar kota besar biasa. Li Feihua juga dianugerahi gelar oleh Qin Zheng dan menjadi pengawal Ningki. Awalnya, dia ingin pergi. Sejak kekaisaran Matahari Merah lenyap, tidak ada alasan baginya untuk menjadi bawahan siapapun. Namun, ketika dia menemukan aura Dongfang Hauji terkunci pada dirinya, Li Feihua harus menanggung penghinaan dan setuju. Dia juga bersumpah dalam hati bahwa dia akan membantu Ningki selama 30 tahun. Setelah 30 tahun, dia akan bebas. Ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus. 30 tahun saja akan berlalu dalam sekejap mata bagi seorang dosong. Oleh karena itu, Li Feihua tidak ragu-ragu dan menjadi milik Ningki. Pelindung kiri dan kanan, sama seperti Dongfang Hauji. Setelah itu, Ningki membawa keluarga Tongguan, keluarga cabang dari rumah juara markis, dan semua bawahan markis pembunuh naga ke ibu kota Kekaisaran Matahari Merah. Di jalan resmi tidak jauh dari ibu kota Kerajaan Matahari Merah. Kita hampir sampai. Feihua, ku dengar Kekaisaran Matahari Merah memiliki seorang kaisar. Akankah dia melawan sebelum kematiannya? 372. Bunga terbang. Li Feihua sedikit mengernyit, jelas kesal karena Ningki memanggilnya seperti itu. Tapi setelah melirik ke arah Dongfang Hauji, dia tidak marah dan berkata dengan lembut, Kaisar Kekaisaran Matahari Merah sudah lama mati di tanganku. Saya sebenarnya adalah kaisar sejati Kekaisaran Matahari Merah selama 10 tahun terakhir. Saya mengerti, itu menghemat banyak usaha saya. Tak lama kemudian, rombongan memasuki ibu kota. Di ibu kota, pemimpin pengawal bayangan Qin Zheng, Li Xiaojing, telah memimpin pengawal bayangan untuk menyapu ibu kota. Karena Li Feihua mengirimkan bunga sakura bersama Li Xiaojing, penyisirannya berjalan lancar. Selain beberapa orang yang keras kepala, hampir semua orang menerima kenyataan bahwa Kekaisaran Matahari Merah telah kalah. Jadi ketika Ningki memasuki ibu kota, keluarga setempat menyambutnya dengan hangat. Senyuman di wajah mereka tidak terlihat palsu, apalagi saat mereka melihat wajah seribu daois. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Penduduk Kerajaan Matahari Merah memang yang terkuat. Mereka tidak punya integritas sama sekali. Pembunuh Naga Markis, istana telah dibersihkan. Oh, itu kediaman tuan kota sekarang. Anda bisa pindah kapan saja. Li Xiaojing datang ke depan Ningki dengan hormat dan berbisik. Oke, aku mengerti. Ningki mengangguk. Yue, R kecil dan Zhuoling Eh, yang berada di pelukannya, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Karena bangunan Kekaisaran Matahari Merah agak berbeda dengan bangunan Kekaisaran Kintang, keduanya memandang dengan penuh minat dan mendiskusikan pandangan mereka dengan berbisik. Mata Zhanglong dan Zhaohu berkedip karena kegembiraan. Mereka tidak menyangka Guru Ning akan berkembang pesat hanya dalam satu atau dua tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Kota Matahari Merah, meski disebut kota, tapi itu sebenarnya sebuah negara. Dengan status Ningki saat ini, dia sama sekali tidak ditahan oleh Qin Zheng. Dengan cara ini, Ningki pada dasarnya tidak berbeda dengan Kaisar suatu negara. He he kalian berdua, menurut kalian jabatan resmi apa yang akan diberikan kepada kita kali ini? Keluarga Tongguan ada di dalam gerbong, tapi dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Jadi dia mengikuti di belakang Ningki bersama Zhanglong dan Zhaohu. Saudara Tong, kali ini anda mengikuti Patriark Ning berperang dan memberikan kontribusi yang besar. Saya yakin akan ada posisi yang memuaskan bagi anda. Zhanglong berkata sambil tersenyum. Dia hanya beberapa tahun lebih muda dari Tongguan, jadi mereka satu generasi. He he he. Tongguan tertawa bodoh, berpikir bahwa pilihannya kali ini sangat bijaksana. Ketika mereka tiba di istana, Li Xiaojing sudah mengurus semua pelayannya. Ningki memerintahkan Zhao Er untuk mengatur akomodasi mereka. Zhao Er sangat gembira dan berkata, Ya, Tuan Muda, tidak, Gubernur, saya pasti akan mengatur segalanya untuk anda. Hahaha, tak disangka aku, Zhao kedua, akan mengalami hari seperti itu. Dari seorang pelayan biasa, dia menjadi kepala pelayan di Markis Manor, dan sekarang, dia adalah manajer kota-kota Matahari Merah. Dalam dua tahun terakhir, dia dipromosikan seperti roket. Dia sangat puas dengan kehidupannya saat ini. Di matanya, ini adalah posisi yang tidak pernah bisa dicapai oleh orang biasa sepanjang hidup mereka. Para murid kediaman juara Markis memandang Zhao Er dengan iri. Pada saat yang sama, mereka memandang Ningki dengan penuh harap. Kalian bekerja sama dengan Zhao Er untuk menopang tempat ini terlebih dahulu. Kata Ningki. Ya. Mereka segera mengikuti Zhao Er untuk merenovasi rumah Tuan Kota. Pertama, mereka harus memilih pembantu rumah tangga yang memenuhi syarat untuk bertanggung jawab atas kebersihan sehari-hari. Sedangkan untuk pelayan pribadi, Tuan Muda sudah memiliki Xin Che dan tiga wanita cantik lainnya, jadi mereka tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Lalu, Ningki memandang Tongguan. Dia menatap Ningki dengan penuh harap. Paman Tong, kamu akan memimpin pasukan di sini. Ningki berkata sambil tersenyum. Apa? Tongguan menjadi pucat karena ketakutan. Ningki tidak mengatakan bagian pasukan mana yang akan dia pimpin. Mungkinkah? Ya, kamu akan memimpin seluruh pasukan. Tapi ini Red Sun City, jadi jangan terlalu sombong. Panggil saja saya Jendral Matahari Merah. Ningki berkata sambil tersenyum. Tongguan berlutut dengan satu kaki dalam ekstasi. Di belakangnya, Nyonya pertama dan Nyonya kedua juga sangat gembira. Tong Yingkong dan Tong Yingwei bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ayah mereka akan memimpin satu juta pasukan seumur hidupnya. Di Kekaisaran Kintang, dia bahkan lebih kuat daripada Jendral Strategi Surgawi. Mulut Tong Tian sedikit terbuka. Dia masih tidak percaya dengan perintah Ningki. Adapun Tong Di, pria paling tanpa ekspresi di keluarga Tong, dia juga menatap Ningki dengan bingung. Pemikirannya sederhana. Apakah Ningki menyukai Tong Yingkong dan Tong Yingwei secara bersamaan? Kalau tidak, mengapa dia menganggap keluarga Tong begitu tinggi? Jabatan Jendral tidak diberikan kepada Ning San, Zhang Long, atau Zhao Hu, tetapi kepada ayahnya. Li Xiaojing memandang Tong Guan dengan iri dan mendesah dalam hati. Orang-orang di ibu kota Kekaisaran Kintang telah belajar selama beberapa dekade, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan satu pilihan pun. Ekspresi Zhang Long dan Zhao Hu sedikit berubah. Mereka juga iri pada Tong Guan. Namun, mereka tahu bahwa Ningki tidak akan pernah menganiaya mereka, jadi mereka menunggu dengan tenang. Zhang Long, Zhao Hu. Kata Ningki. Ya, Tuan. Keduanya berkata serempak. Aku punya tugas lain yang sangat penting untukmu. Kita akan membahasnya nanti. Kata Ningki. Ya, benar saja, keduanya tersenyum. Tuan ketiga Ning, Ningki memandang Ning San. Ning San melambaikan tangannya sambil tersenyum. Saya tidak perlu. Aku hanya seekor bangau liar. Aku akan tinggal di sini saja dan menjaga rumahmu. Kalau begitu, ayo ikuti Tuan ketiga Ning. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Li Fei Hua dan Cherry Blossom di belakangnya menyaksikan dengan dingin saat Ningki memberi perintah satu demi satu. Tidak butuh waktu lama untuk mengambil alih semua posisi penting di Red Sun City. Seperti ini, setelah beberapa bulan, kota matahari merah akan jatuh ke tangan Ningki. Untungnya, dia seharusnya tidak menemukan tempat itu. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Saat aku mencapai level Dozun, aku akan merebut kembali ke Kaisaran Matahari Merah. Li Fei Hua berpikir dalam hati bahwa dengan batu naga, 30 tahun sudah cukup baginya untuk naik ke level Dozun. Tanpa diduga, perintah terakhir Ningki sangat mengejutkannya. Ningki memandang Li Fei Hua dan berkata sambil tersenyum, Fei Hua, tambang batu naga di Gunung Harimau Kerdil sekarang menjadi miliku. Jika Anda memiliki batu naga, serahkan sesegera mungkin. Sedangkan untuk tambangnya, saya pribadi akan mengirim seseorang untuk menambangnya. Apa? Li Fei Hua memandang Ningki dengan kaget dan tanpa sadar berteriak, batu naga hanya berguna untuk ras naga. Mengapa kamu menginginkannya? Lalu kenapa kamu menginginkannya? Ningki tersenyum. Jangan bilang kamu. Li Fei Hua terkejut. Apakah Ningki juga mengetahui efek magis dari batu naga? Ya. Kalau tidak, bagaimana ke Kaisaran Kintang bisa memupuk puncak muda doang? Fisiknya harus cocok untuk batu naga. Batu naga. Dongfang Hauji mengungkapkan ekspresi bingung. Ini adalah bahan spiritual yang penting untuk pil pembentuk tubuh. Ningki berkata sambil tersenyum. 373 Li Fei Hua memandang Ningki dan Dongfang Hauji, dan setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengeluarkan dua batu naga yang tersisa dari cincin semesta dan menyerahkannya kepada Ningki. Hanya dua ini. Ningki menyadari bahwa batu dewaroh tingkat rendah yang dikeluarkan Li Fei Hua kebetulan adalah jenis yang bisa dijual masing-masing seharga 10 ribu koin pembunuh naga. Namun, hanya ada dua orang, yang membuatnya sangat terkejut dan sedikit tidak percaya. Dengan curiga melirik Li Fei Hua, Ningki melirik ke arah Dongfang Hauji. Dongfang Hauji menganggup dan langsung mengambil cincin interspatial Li Fei Hua. Dia meliriknya dengan pikirannya, lalu mengembalikan cincin itu ke Li Fei Hua dan menggelengkan kepalanya ke arah Ningki. Tidak ada lagi batu naga di dalamnya. Saat berbicara, ada sedikit keraguan di mata Dongfang Hauji. Sebagai Kasim bersulam peringkat ketiga di Istana Kekaisaran-Kekaisaran Sembilan Wilayah, harta karun apa yang belum dia lihat. Namun, dia belum pernah mendengar yang namanya batu naga. Selain itu, dia tidak bisa merasakan aura pertarungan apapun dari dua batu di tangan Ningki. Itu seperti dua batu biasa. Baiklah. Ningki menganggup dan berkata kepada Li Fei Hua sambil tersenyum, jangan khawatir, kamu telah melakukannya dengan baik. Sebagai seorang alkemis, tentu saja saya tidak akan kekurangan ramuan yang Anda perlukan untuk berkultivasi. Mendengar ini, ekspresi Li Fei Hua menjadi sedikit lebih baik. Namun, batu naga tidak hanya meningkatkan budidayanya, tetapi juga mengubah bakatnya dari akarnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan pil apapun. Gunung Harimau Kerdil Karena bunga sakura sengaja membiarkan area tersebut tidak terpengaruh oleh kekalahan Kekaisaran Matahari Merah. Masih ada penambang yang menambang batu roh ilahi tingkat rendah di bawah pengawasan beberapa douhuang dan lebih dari 10 douhuang. Ketika Ningki, Dongfang Hauji, Li Fei Hua, Bunga Sakura, serta Zhanglong dan Zhao Hutiba, tiga douhuang yang sedang berdebat mengenai rekor catur melonjak ketakutan. Mereka hampir mengambil tindakan tetapi dihentikan oleh Bunga Sakura. Tuan berwajah seribu, Tuan Bunga Sakura. Ketiga douhuang dan kelompok douhuang buru-buru membungkuk. Pada saat yang sama, mereka dengan penasaran melirik Ningki dan yang lainnya. Kamu tidak perlu lagi menjaga tempat ini. Evakuasi semua orang, tapi tinggalkan para penambang. Ningki berkata dengan ringan. Siapa kamu? Salah satu douhuang mengerutkan kening. Orang lain juga merasa bahwa Ningki sangat sombong. Apa haknya untuk mengabaikannya? Bunga Sakura melambaikan tangannya. Ini adalah penguasa kota-kota Matahari Merah, Ningki. Kalian semua akan berada di bawah komandonya di masa depan. Kota Matahari Merah. Apa-apaan? Sedikit keraguan muncul di wajah mereka. Hanya ketika Cherry Blossoms memberikan penjelasan sederhana tentang masalah tersebut barulah dia memperlihatkan ekspresi ngeri. Dia berdiri terpaku di tempat dengan linglung. Kerajaan Matahari Merah kita telah kalah. Sekarang menjadi kota bawahan kekaisaran Kintang. Kintang akan menjadi penguasa kota. Hei, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan penguasa kota? Menghalangi jalan. Zauhu berteriak. Baru kemudian mereka bereaksi, dan mereka berdiri di samping dengan wajah pucat. Para penambang juga menghentikan apa yang mereka lakukan dan memandang Ningki karena perubahan ini. Ningki berjalan sambil tersenyum. Dia melihat keranjang itu dan menemukan ada cukup banyak batu dewa spiritual tingkat rendah di dalamnya. Sayangnya, ukurannya terlalu kecil. Bahkan jika digabungkan, mereka mungkin tidak mencapai standar 10 ribu koin pembunuh naga. Fei Hua, berapa banyak batu naga yang bisa kamu tambang dalam sebulan? Ningki mengeluarkan batu dewa spiritual tingkat rendah dan bertanya pada Li Fei Hua. Tiga atau empat paling banyak, paling sedikit tidak ada. Dalam setahun, setidaknya ada sepuluh hingga dua puluh. Li Fei Hua berkata dengan ringan. Kecepatan ini tidak akan berhasil. Ningki mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Matanya tiba-tiba berbinar. Dia berkata kepada Zhang Long dan Zauhu, aturlah agar para penambang ini pergi ke tambang lain. Tutup gunung itu dan larang orang lain mendekat. Iya. Zhang Long dan Zauhu mengangguk. Kemudian, para penambang di PHK seperti Do Huang dan Do Wang. Setelah mereka pergi, Ningki memasuki gua kares sambil tersenyum. Dongfang Hauji mau tidak mau bertanya, Ningki, mengapa batu naga ini disebut batu naga? Apa hubungannya dengan ras naga? Kudengar batu ini dapat meningkatkan fisik ras naga. Ningki melirik Li Fei Hua dan menjelaskan kepada Dongfang Hauji. Inilah yang dikatakan bawahan Li Fei Hua kepadanya. Ningki hanya tahu bahwa batu dewa spiritual tingkat rendah ini dapat ditukar dengan koin pembunuh naga. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Jika batu naganya cukup, naga peringkat tujuh akan berpeluang naik ke peringkat delapan. Li Fei Hua berkata dengan ringan. Mata Dongfang Hauji bersinar karena terkejut. Ada perbedaan antara klan naga dan klan manusia. Sebagian besar klan naga sudah menentukan seberapa tinggi pencapaian mereka sejak lahir. Keturunan dari dua naga pangkat tujuh secara alami akan memiliki kekuatan naga pangkat tujuh ketika mereka mencapai usia dewasa. Jika ingin naik ke peringkat delapan, peluangnya akan ratusan kali lebih sulit daripada douzong manusia ke douzun. Ini juga merupakan kelemahan ras naga. Jika tidak, dengan umur panjang dan fisik ras naga yang tidak normal, bukankah benua naga akan dipenuhi dengan naga raksasa peringkat sepuluh setelah beberapa ribu tahun? Itulah mengapa Dongfang Hauji sangat terkejut ketika mendengar bahwa batu naga dapat mengubah fisik ras naga. Berapa banyak batu naga yang dibutuhkan untuk mengubah fisik seekor naga sepenuhnya? Kata Timur Hauji dengan sungguh-sungguh. Sekitar seribu. Li Fei Hua berkata dengan dingin. Timur Hauji mengangguk. Dia harus melaporkan informasi ini kepada atasannya ketika dia kembali ke istana. Saat ini, Ningki telah melepaskan Xiaojin. Dia berkata dengan lembut, ciumlah. Ya, itu saja. Cium baunya beberapa kali lagi. Jika kamu menggali batu seperti ini untukku, aku akan menemukan pil pemelihara roh dan kotoran naga sebanyak yang kamu mau. Paling-paling aku akan mengeluarkan uang untuk membeli kotoran naga peringkat delapan untuk kamu makan. Saya tidak akan meremehkan tindakan abnormal Anda di masa depan. Bagaimana? Mata bulat besar Xiaojin menatap Ningki seolah sedang menilai apakah Ningki mengatakan yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, dia menganggup puas. Dia mengendus batu naga dengan hidungnya dan berlari ke kedalaman tambang. Ningki tidak terlalu mengkhawatirkannya. Xiaojin semakin mendekati usia dewasa. Dou Wang biasa bukanlah tandingannya. Bahkan jika tambangnya runtuh, dia bisa menggali terowongan sendiri. Bagaimanapun, dia adalah pria yang bermain-main dengan kotoran naga. Menggunakan tikus pencari naga untuk menggali. Li Fei Hua sedikit mengernyit. Dia kemudian melihat ke arah Ying Hua di sampingnya dan melihat sedikit keterkejutan dan penyesalan di matanya. Mengapa mereka tidak berpikir untuk menggunakan karakteristik binatang iblis untuk menambang tambang batu naga? Jika mereka menggunakan metode ini sebelumnya, tambang batu naga akan sepenuhnya ditambang. Pada akhirnya, Ningki tidak akan mendapatkan keuntungan. Kekuatan Li Fei Hua juga akan meningkat. Kemungkinan besar kekaisaran matahari merah tidak akan dikalahkan. 374 Iya, tikus pencari naga memang pandai menambang. Dongfang Hauji menganggup dan berbisik kepada Ningki, Dengan batu naga ini, bahan apalagi yang kita lewatkan. Kami masih kekurangan beberapa naga peringkat 7. Semakin kuat semakin baik. Misalnya, Raja Naga Iblis yang ditemui saudara Dongfang terakhir kali. Jika kita bisa menangkapnya hidup-hidup, menurutku satu saja sudah cukup. Kata Ningki. Raja Naga Iblis, hilangnya Raja Naga Iblis juga ada hubungannya dengan dia. Li Fei Hua hampir memuntahkan seteguk darah ketika mendengar ini. Jangan bilang kamu memanfaatkanku untuk membasmi musuh. Kata Timur Hauji ringan. Lagi pula aku akan menggunakan Dragon Rache. Bukankah lebih baik menggunakan Dragon Rache yang aku benci? Saat saya memurnikan pil, semangat saya juga akan semakin melimpah. Ningki mengakuinya dengan jujur. Dongfang Hauji memutar matanya ke arahnya. Jelas sekali bahwa ia memerlukan waktu cukup lama untuk mendapatkan pil pembentuk tubuh. Meskipun dia tidak sabar, dia tidak berdaya. Ji Ji Ji. Sekitar dua jam kemudian, Goldi berlari keluar dari tambang dengan batu dewa spiritual tingkat rendah di mulutnya. Ukurannya hampir sama dengan yang diserahkan Li Fei Hua. Heh, kerja bagus. Ningki mengulurkan tangannya untuk menerima batu dewa roh dan dengan santai memasukkan dua pil pembangkit roh kelas atas tingkat kuning ke tangan Xiao Jin. Xiao Jin buru-buru menelan pil itu dan berbalik untuk terus bekerja. Kalau terus begini, Skyline Bright Moon Saber tidak akan jauh dariku. Ningki menjual semua batu dewa spiritual yang dimilikinya ke sistem dengan imbalan lebih dari 40 ribu koin pembunuh naga. Dia sekarang memiliki hampir 90 ribu koin pembunuh naga dan akan menembus angka 100 ribu. Adapun teknik bela diri tingkat rendah tingkat surga, pedang bulan terang tepi dunia, hanya membutuhkan 160 ribu koin pembunuh naga. Fei Hua, bunga Sakura, kalian berdua tidak perlu tinggal di sini bersamaku. Saudara Dongfang sudah cukup. Ningki melirik ekspresi sedih di wajah Li Fei Hua dan berkata, memahami. Tata krama. Iya. Li Fei Hua juga tidak ingin melihat pemandangan ini. Dengan ekspresi dingin, dia meninggalkan gua karas bersama bunga Sakura. Setelah kembali ke ibu kota, kedua wanita itu berjalan-jalan dengan linglung. Melihat pengawal bayangan Kekaisaran Kintang memasuki berbagai perusahaan perdagangan besar dari waktu ke waktu untuk membersihkan aset mereka, Bunga Sakura berbisik, Tuan, apakah kita benar-benar akan bergantung pada orang lain? Apa yang ada dalam pikiranmu? Li Fei Hua berkata dengan acuh tak acuh. Mengapa kita tidak meminta bantuan klan naga air hitam? Bunga Sakura menyarankan. He he, tahukah kamu siapa oriental Hao Jie itu? Bahkan pemimpin klan-klan naga air hitam harus menunjukkan rasa hormat kepada Kasim bersulam peringkat ketiga di Istana Kekaisaran Sembilan Negara. Mengapa klan naga air hitam membantu kita? Li Fei Hua mencibir. Tetapi Blackwater Dragon telah mengambil begitu banyak wanita kita. Bunga Sakura bergumam dengan marah. Wanita-wanita itu juga telah diselamatkan oleh Ningki. Saya mendengar bahwa pengaturan telah dibuat agar mereka bisa pulang. Li Fei Hua berkata dengan acuh tak acuh. Pada akhirnya, masalah ini sudah menjadi kesimpulan pasti. Suatu hari berlalu. Selain batu dewa spiritual tingkat rendah yang digali Xiao Jin di awal, Xiao Jin hanya menggali beberapa batu pecah dan tidak ada yang lain. Dari sini terlihat bahwa cadangan batu dewa roh di Gunung Macan Pendek seharusnya sangat sedikit. Namun, Ningki sudah sangat puas dengan mendapatkan lebih dari 10 ribu koin pembunuh naga sehari. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Koin pembunuh naga Ningki saat ini sudah mencapai 235 ribu. Xiao Jin belum menggali batu dewa spiritual apapun di Gunung Macan Pendek selama beberapa hari. Ningki memerintahkan Zhang Long dan Zhao Hu membawa sekelompok orang untuk meledakan seluruh Gunung Macan Pendek. Pada akhirnya, mereka tidak menemukan batu dewa spiritual sama sekali. Dari kelihatannya, batu dewa spiritual mungkin telah digali oleh Xiao Jin. Bekas istana kekaisaran sekarang menjadi kediaman tuan kota. Di aula utama, Ningki duduk di tengah kursi utama. Bagi orang luar, dia sepertinya sedang berpikir keras, namun kenyataannya, kesadarannya telah memasuki mal pembantaian naga. Mal pembantaian naga. Pilihan teknik bela diri kelas surga. Teknik Pedang Horizon Moon Sabre Harga, 160 ribu koin pembunuh naga. Beli Beli Mal pembunuh naga segera mengurangi 160 ribu koin pembunuh naga Ningki, sehingga dia hanya memiliki 75 ribu koin pembunuh naga. Serangkaian mantra disuntikkan ke dalam memori Ningki. Hanya dalam 10 menit, Ningki telah menguasai teknik pedang, Horizon Moon Sabre. Seolah-olah dia telah mempelajarinya sejak dia masih muda. Di panel atribut teknik bela dirinya, ada oksi tambahan untuk Horizon Moon Sabre. Saat ini ia berada di level pertama, dan kemahirannya berada di angka 0. Saudara Dongfang. Ningki membuka matanya. Dongfang Hauji muncul di depan Ningki dalam sekejap. Ada apa? Ayo, berdebat denganku. Ningki tersenyum. Perdebatan. Bibir Dongfang Hauji membentuk senyuman mengejek. Dia memandang Ningki dari atas ke bawah dan berkata, Apakah kamu yakin? Meskipun bakat Ningki luar biasa, dan dia bisa bertarung di atas levelnya dan masuk ke papan peringkat naga Dongsuan, dibandingkan dengan dia, perbedaannya seperti langit dan bumi. Tentu saja aku yakin. Ningki tersenyum. Berita itu menyebar ke seluruh kediaman Tuan Kota dalam sekejap. Semua orang dengan rasa ingin tahu bergegas ke arena khusus di kediaman Tuan Kota. Tuan Kota dan Dongfang Hauji. Menurutmu siapa yang akan menang? Tentu saja itu Dongfang Hauji. Bahkan guru spiritual seribu wajah pun takut padanya. Itu juga yang kupikirkan. Orang yang berbicara adalah murid dari cabang kediaman Champion Markis. Selama sebulan terakhir, Tuan-Tuan Ning telah mengirimkan ratusan orang, akhirnya mengisi beberapa kursi kosong di kediaman Tuan Kota. Ini adalah sesuatu yang diminta Ningki dari Tuan Ketiga Ning dan Tuan-Tuan Ning. Kediaman Markis pembunuh naga hanya memiliki sedikit orang, jadi mereka hanya dapat mengatur beberapa kursi utama. Kursi kosong secara alami diisi oleh para murid dari kediaman Champion Markis. Kelompok anak-anak yang dikirim oleh Tuan-Tuan Ning secara khusus memilih keluarga cabang yang tidak memiliki hubungan dengan Ning Hong Tian. Bahkan ada di antara mereka yang tidak tinggal di ibu kota namun sudah beberapa generasi tinggal di kota kecil lainnya. Mereka juga dikirim oleh Tuan-Tuan Ning. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka akan bekerja untuk Ningki, mereka tentu saja sangat bahagia. Mereka tidak segan-segan memindahkan seluruh keluarganya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka bagi sebuah keluarga untuk bangkit. Semua orang di Kekaisaran Kintang tahu bahwa anak haram dari kediaman juara Markis, Markis pembunuh naga saat ini, telah menjadi penguasa kota-kota Matahari Merah. Dan kota Matahari Merah adalah seluruh kerajaan Matahari Merah. Tidak ada bedanya dengan Kaisar suatu negara. Tuan, apa yang menarik dari pertandingan seperti itu? Bunga Sakura mengikuti di belakang Guru Spiritual Seribu Wajah dan tiba di arena. Ketika Zhang Long dan Zhao Hu melihat Guru Spiritual Seribu Wajah, mereka membungku hormat. Meskipun Guru Spiritual Seribu Wajah adalah pihak yang kalah dan telah menjadi bawahan Ningki, budidaya Dozong bintang satu miliknya adalah nyata dan tidak palsu. Selain Dongfang Hauji, semua orang sangat menghormatinya. Guru Spiritual Seribu Wajah berkata dengan acuh-ta'acuh, tidakkah kamu ingin tahu lebih banyak tentang mengapa kamu dikalahkan olehnya? Ekspresi rasa malu muncul di mata bunga Sakura. Dia tahu bahwa Guru Spiritual Seribu Wajah mengacu pada kekalahannya dari Ningki. Dia juga tidak dapat memahaminya. Tingkat budidayanya setara dengan Dohuang bintang tiga, dan ia lebih kuat dari Dohuang bintang tiga biasa. Bagaimana dia bisa kalah dari Dohuang puncak? Tuan Kota dan Dongfang Hauji akan naik. Seseorang berkata dengan penuh semangat. 375. Li Xiaojing berdiri di samping Tuan Ketiga Ning, memandang Ningki dan Dongfang Hauji penuh harap. Duduk di dekat Tuan Ketiga Ning adalah Nyonya Zhuo, Yue, Er Kecil, Zhuoling, Eh, Xin Che, Dagouzi, dan yang lainnya. Ini adalah anggota lama dari rumah markis pembunuh naga. Bisa duduk bersama mereka sudah cukup untuk membuktikan identitasnya. Mengapa Tuan Muda bersaing dengan Dongfang Hauji? Jika dia kalah, bukankah gengsinya akan hancur di hadapan banyak orang? Xin Lian dan Xin Yi mengerutkan kening dan berbisik. Xin Che mendengarnya dan tersenyum, prestise Tuan Muda ada di tulangnya. Tidak akan mudah jatuh. Apakah kamu tidak percaya padanya? Tentu saja tidak. Kata Xin Lian dan Xin Yi serempak. Kalau begitu mari kita saksikan kompetisinya dengan tenang. Xin Che tersenyum. Di arena. Dongfang Hauji memandang Ningki dan tersenyum, kamu ingin bersaing dengan apa? Dalam hal kultivasi, saya bisa menekan Anda dengan satu telapak tangan. Ningki tersenyum, mari kita coba keterampilan pedang kita. Baiklah, aku akan menekan kultivasiku hingga puncak Raja Dou untuk bersaing denganmu. Dongfang Hauji mengangguk sambil tersenyum. Ningki lalu melambaikan tangannya. Zauhu berlari dan memberi mereka masing-masing sebuah pedang. Pedang itu adalah pedang yang sangat biasa, bahkan bukan senjata tingkat kuning rendah. Itu adalah pedang yang umum di ketentaraan. Mereka ingin bersaing dengan keterampilan pedang. Tidak heran, saya berpikir bahwa Tuan Kota bukanlah tandingan Dongfang Hauji dalam hal budidaya. Tuan Ketiga Ning, apakah keterampilan pedang Tuan Kota Ning sangat kuat? Li Xiaojing bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Ketiga Ning tersenyum tipis dan berkata, Pemimpin Li, Anda akan segera mengetahuinya. Faktanya, dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Meskipun keterampilan pedang Ningki sangat kuat, namun tidak terlalu kuat. Mungkinkah Ningki baru saja mempelajari keterampilan pedang yang sangat kuat? Kamulah yang mengambil langkah pertama. Dongfang Hauji memandang Ningki dan tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Ningki tersenyum dan menebas ke arah Dongfang Hauji. Tebasan ini tampak seringan bulu, seolah-olah tidak menggunakan Doki apapun, tetapi setelah tebasan, semua orang tiba-tiba merasakan jantung mereka menciut. Seolah-olah ada tekanan tak terlihat yang muncul di tubuh mereka. Seseorang mengangkat kepalanya dan memperlihatkan ekspresi ngeri. Bulan? Bulan. Dari mana datangnya bulan? Kenapa saya tidak bisa melihatnya? Seseorang bingung. Namun, ada sejumlah kecil orang yang tampak melihat bulan Purnama menggantung tinggi di atas kepala mereka setelah tebasan itu. Tekanan mengerikan itu datang dari bulan Purnama. Warna kulit Dongfang Hauji sedikit berubah saat dia dengan cepat mengangkat pedangnya untuk memblokir dentang. Pedang di tangannya hancur menjadi bubuk, dan seluruh tubuhnya terbang mundur. Dia berjungkir balik puluhan kali di udara sebelum berhenti dan mendarat dengan ringan di tanah. Dia memandang Ningki dengan kaget. Teknik pedang macam apa itu? Kata Timur Hauji kaget. Meskipun budidayanya ditekan hingga puncak kelas doang, fondasinya masih berupa Dozong bintang satu. Namun, dia benar-benar terlempar karena serangan Ningki ini. Bahkan jika dia tidak terluka, serangan pedang Ningki ini masih sangat menakjubkan. Pedang ini disebut pedang Horizon Bright Moon. Ningki tersenyum tipis. Kerumunan menjadi gempar. Dongfang Hauji kalah. Teknik pedang yang mengerikan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Kota. Zhang Long, Zhao Hu, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi gembira saat mereka memandang Ningki dengan penuh semangat. Pada saat ini, murid cabang samping kediaman Champion Markis memandang Ningki sebagai idola mereka. Dozong bintang satu telah kalah dari Ningki dalam hal teknik pedang. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan Ningki. Pantas saja kamu kalah darinya. Keheranan melintas di mata guru spiritual berwajah seribu. Dia lalu berkata dengan nada tenang. Ketika Cherry Blosong mendengar ini, dia ingin mengatakan bahwa Ningki tidak menggunakan teknik pedang semacam ini. Namun, setelah berpikir beberapa lama, dia memutuskan untuk tidak mengatakannya, jangan sampai dia semakin mempermalukan dirinya sendiri. Horizon Bright Moon Saber Dongfang Haoji bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian mengangguk ke arah Ningki dan berkata, kekuatanmu cukup untuk menduduki peringkat di peringkat naga. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama sampai nama Anda muncul di peringkat naga. Jika kedepannya bisa menembus level Dozong, bukan tidak mungkin Anda bisa masuk ke main ranking. Di tempat terpencil seperti kekaisaran kintang, kemungkinan besar tidak akan ada orang seperti Anda dalam ribuan tahun. Penilaian Dongfang Haoji terhadap Ningki sangat tinggi, begitu tinggi sehingga semua orang merasa itu wajar saja. Memang benar, kekaisaran kintang telah diwariskan selama bertahun-tahun, tetapi orang terkuat hanya sebanding dengan putri ketujuh, Kin Yao. Pada akhirnya, mereka semua berhenti di level Dohuang. Sayangnya hanya ada sedikit Dohuang yang bisa memasuki sembilan tahap hidup dan mati, apalagi Dozong. Dan dengan bakat yang ditunjukkan Ningki, sepertinya tidak menjadi masalah baginya untuk mencapai level Dozong. Terutama Zhanglong, Zhao Hu, dan Xin Che. Mereka sangat percaya diri pada Ningki. Saudara Dongfang, kamu menyanjungku. Ningki tersenyum puas. Kekuatan pedang bulan cerah Cakrawala memang berkali-kali lipat lebih kuat dibandingkan pedang lima harimau yang mendobrak gerbang. Jika dia memegang pedang pembunuh naga, Ningki yakin kekuatan tempurnya secara keseluruhan akan tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Sekte Phoenix Surgawi Setelah Qin Yao dan Lingyan kembali ke Sekte, mereka dipanggil oleh seorang tetua. Nama penatua ini adalah Luo Wanhao. Dia adalah salah satu dari sembilan tetua agung dari Sekte Phoenix Surgawi. Dia adalah penatua ke sembilan peringkat terakhir, Dozong bintang satu. Qin Yao, apakah kamu sudah memutuskan tanggal pernikahanmu dengan Hei Shui Aolong? Luo Wanhao bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Qin Yao sedikit berubah. Dia melirik Lingyan. Lingyan menunduk dan melihat jari kakinya. Luo Wanhao sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia menerima tanya, kenapa terjadi sesuatu? Seperti ini. Penatua Luo, saya tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan Hei Shui Aolong. Aku tidak akan menikah dengannya. Qin Yao menjawab dengan lembut. Bagaimana bisa? Wajah Luo Wanhao menunjukkan sedikit kemarahan ketika dia mendengar ini. Suku naga air hitam jarang kawin campur dengan manusia. Hanya ada satu atau dua contoh dalam ribuan tahun. Bagaimana Anda bisa menyerah begitu saja pada kesempatan langkah ini? Tahukah Anda betapa besar bantuannya bagi Sekte Phoenix Surgawi jika Anda menikahi Hei Shui Aolong? Pemimpin Sekte saat ini berada di hambatan Dozun Bintang 3. Jika Anda bisa pergi ke suku naga air hitam dan mempelajari gambar naga air hitam, Anda akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menembus Dozun Bintang 4. Pada saat itu, kekuatan Sekte kita akan berlipat ganda. Luo Wanhao berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kamu juga harus menyadari kesenjangan besar antara Dozun Bintang 3 dan Bintang 4, bukan. Kaisar Harimau Putih Kerajaan Harimau Putih saat ini adalah Dozun Bintang 4. Jika tidak, Sekte Phoenix Surgawi kita tidak akan sering ditekan oleh Kerajaan Macan Putih dalam hal sumber daya pelatihan. Tapi, ekspresi Qin Yao jelek saat dia menggelengkan kepalanya. Saya tetap tidak akan menikah dengan Hei Shui Aolong. Apalagi kita berdua sudah berselisih. Apa yang rontok? Apa yang sebenarnya terjadi? Luo Wanhao sangat marah. Aura Dozun keluar dari tubuhnya dan menyapu mereka berdua. Ling Yan buru-buru berkata, Elder Luo, tolong tenangkan amarahmu. Dia segera menjelaskan sebab dan akibat dari masalah tersebut saat dia berbicara. Apa salahnya laki-laki beristri 3 atau 4? Apa status Hei Shui Aolong dan apa status Anda? Anda sebenarnya telah melepaskan kesempatan besar karena masalah seperti itu. Sungguh penuh kebencian. 376. Qin Yao terdiam. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dalam diam. Luo Wanhao masih marah setelah memarahi Ningqi. Dia memasang ekspresi tegas ketika memikirkan bagaimana Ningqi menyebabkan Qin Yao dan Hei Shui Aolong berselisih. Ling Xiao dan Lingmu kembali beberapa waktu lalu dan mengatakan bahwa kekaisaran Qin Tang memiliki markis pembunuh naga. Apakah itu dia? Luo Wanhao berkata dengan dingin. Itu dia. Sebelum Qin Yao sempat menjawab, Ling Yan menjawab terlebih dahulu. Huh, saya pribadi akan pergi ke klan naga air hitam dan berbicara dengan Hei Shui Aolong tentang hal ini. Jika dia bersedia memaafkanmu, maka pernikahanmu tetap sah. Jika tidak, maka kalian berdua tidak perlu mengikuti kompetisi untuk dipromosikan menjadi murid inti. Tunggu yang berikutnya. Luo Wanhao berkata dengan dingin. Kemudian, dia berdiri dan pergi. Apa, bagaimana penatua Luo bisa melakukan itu? Ekspresi Qin Yao berubah jelek. Ling Yan marah karena dia terlibat tanpa alasan. Dia berkata kepada Qin Yao, omong-omong, itu semua karena markis pembunuh naga dari kekaisaran Qin Tangu. Tanpa dia, tidak akan ada banyak masalah. Kakak senior, jika bukan karena dia, bukankah aku akan menikah dengan Hei Shui Aolong dan tidak akan pernah tahu warna aslinya. Qin Yao memandang Ling Yan. Dia terkejut Ling Yan akan mengatakan hal seperti itu. Ling Yan tahu bahwa kata-kata Qin Yao bukan tanpa alasan, tapi hatinya dipenuhi amarah. Tidak peduli apa, anak itu Ningki harus dihukum. Penatua Luo Wanhao seharusnya mencarinya sekarang. Kata Qin Yao dengan tenang. Mengapa kita tidak mengikutinya? Saya ingin melihat bagaimana Ningki memohon belas kasihan dari penatua Luo Wanhao. Kata Ling Yan. Qin Yao tidak ingin pergi, tapi dia ingat bahwa ayahnya menghargai Ningki. Jika dia berkonflik dengan Luo Wanhao karena Ningki, itu akan berimplikasi pada kekaisaran Qin Tang. Dia menganggup dan berkata, baiklah, ayo pergi. Kekaisaran Qin Tang. Luo Wanhao menangkap seorang pria di jalan dan berteriak, di mana Ningki? Pria itu ingin mengutuk, tapi dia tiba-tiba merasakan aura menakutkan Luo Wanhao dan dengan cepat berkata, Kota Matahari Merah. Kota Matahari Merah. Kekaisaran Matahari Merah. Luo Wanhao mencibir. Penduduk Qin dan Tang sangat bodoh sehingga mereka bahkan tidak bisa membedakan antara negara dan kota. Tanpa menunggu penjelasan pria itu, dia terbang lagi menuju ibu kota Kerajaan Matahari Merah. Tidak lama kemudian, Qin Yao dan Ling Yan juga tiba di ibu kota. Mereka segera memasuki istana. Ketika Qin Yao melihat Qin Zheng, dia menyadari bahwa ayahnya tampak beberapa tahun lebih muda. Ayah, kamu sudah menerobos. Qin Yao berkata dengan gembira. Qin Zheng menganggupkan kepalanya. Selama periode waktu ini, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia telah berdandan, Ningki, eksistensi di tingkat terpilih surga, dia merasa sangat termotivasi untuk berkultivasi. Dia, yang telah terjebak di Dohuang Bintang 6 selama bertahun-tahun, akhirnya berhasil menembus Dohuang Bintang 7 selama beberapa hari ini. Ini adalah perubahan kualitatif. Tiga bintang adalah hambatan. Begitu dia mencapai tujuh bintang, Qin Zheng yakin bahwa dia bisa menjadi Dohuang Bintang 9 dalam waktu 10 tahun. Dengan cara ini, dia mungkin bisa menyerang kelas Dozong. Qin Yao berkata dengan gembira, Selamat, Ayah Kaisar. Selamat, Yang Mulia. Ling Yan menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, baiklah, tidak perlu terlalu sopan. Tujuh kecil, Nona Ling, bukankah Anda baru saja kembali ke Sekte Phoenix Abadi? Kenapa kamu ada di sini lagi? Qin Zheng bertanya. Seperti ini. Qin Yao menjelaskan apa yang terjadi. Tentu saja, dia menyembunyikan masalah itu antara dia dan Hei Sui Aolong. Dia hanya mengatakan bahwa Dozong datang untuk menimbulkan masalah bagi Ningqi. Senyuman melintas di mata Qin Zheng ketika dia mendengar ini. Sekarang Ningqi memiliki dua Dozong yang melindunginya. Dozong dari Sekte Phoenix Abadi mungkin telah melakukan kesalahan. Namun, dengan adanya Ling Yan, dia tidak ingin mengatakannya dengan lantang. Dia hanya berkata, Markis pembunuh naga saat ini berada di Kekaisaran Matahari Merah. Penatua Luo dari Sekte Phoenix Abadi Anda seharusnya sudah pergi ke sana. Kalau begitu, Ayah Kaisar, kami berangkat duluan. Tanpa menunggu Qin Zheng mengatakan apapun, Qin Yao dan Ling Yan meninggalkan istana dan terbang ke arah Kota Matahari Merah. Apakah aku baru saja mengatakan Kekaisaran Matahari Merah? Senyuman pahit muncul di wajah Qin Zheng. Lihatlah ingatanku. Aku selalu lupa mengoreksi diriku sendiri. Kota Matahari Merah Kota Utama pernah menjadi ibu Kota Kerajaan Matahari Merah. Sekarang disebut Kota Utama untuk membedakannya dengan tempat lain. Luo Wanhao secara acak bertanya kepada seseorang di mana Ningqi berada. Tanpa menunggu orang lain mengatakan apapun, dia muncul di langit di atas Kota Utama dan meraung. Suaranya diperkuat oleh Doki dan menyebar ke setiap sudut Kota Utama. Ningqi, keluar dari sini. Ningqi, keluar dari sini. Ningqi, keluar dari sini. Gemadru ini bergema di telinga semua orang. Siapa yang berani menimbulkan masalah bagi penguasa Kota? Semua orang berjalan ke jalan utama dan melihat ke atas. Mereka melihat Luo Wanhao berdiri di langit, menatap mereka dengan mata yang seolah memandang rendah orang-orang biasa. Apakah orang ini juga seorang dosong? Mungkin, penguasa Kota mempunyai musuh yang cukup banyak. Tapi sepertinya dia tidak tahu tentang keberadaan Dongfang Haojie. Ada banyak legenda tentang Dongfang Haojie, dalang, sebenarnya. Di balik kehancuran Kekaisaran Matahari Merah, dia bahkan lebih terkenal dari Ningqi. Berani sekali kamu. Tongguan mengendarai binatang iblis bersama sekelompok ahli dari balai militer dan bergegas mendekat. Binatang iblis yang dia tunggangi adalah binatang iblis tingkat menengah peringkat 5, badak air terlarang. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam pelindung kulit yang sekeras baja. Ada tanduk besar di dahinya yang setajam senjata do tingkat suan teratas. Tanduk besar ini juga memiliki kegunaan lain, yaitu untuk mengontrol atribut air doki. Itu bisa mengembunkan uap air untuk menyerang manusia. Do wang bintang 5 atau 6 biasa bukanlah tandingannya. Tongguan hanyalah da do si bintang 2 yang baru saja menerobos. Ningqi telah memintanya untuk mengelola pasukan Kota Matahari Merah, jadi dia secara khusus meminta Tuan Ketiga Ning untuk memilih binatang iblis untuk digunakan Tongguan. Secara nominal, jika Tongguan mengundurkan diri, dia harus mengembalikan binatang iblis ini. Namun, Tongguan masih sangat gembira saat itu. Dia telah menjadi seseorang yang bahkan ditakuti oleh seorang do wang. Ini memberinya kepercayaan diri saat memimpin pasukan. Di belakang Tongguan ada para ahli dari kantor militer. Mereka semua adalah do wang bintang 1 hingga 3. Ketika mereka menemukan Luo Wan Hao, keterkejutan melintas di mata mereka. Segera setelah itu, jejak kegembiraan yang sulit dideteksi melintas di mata mereka. Ini karena mereka telah mengetahui bahwa Luo Wan Hao adalah seorang do zong. Meskipun mereka tidak mengetahui latar belakang Luo Wan Hao, kedatangan do zong untuk menimbulkan masalah mungkin memberi Kota Matahari Merah kesempatan untuk membalikkan keadaan. Mereka tidak lupa memulihkan negaranya. Jika bukan karena guru spiritual berwajah seribu, mereka pasti sudah pergi sejak lama. Tidak lama kemudian, Zhang Long, Zhao Hu, Tuan Ketiga Ning, Bunga Sakura, dan ahli lainnya dari kota utama bergegas mendekat. Hanya Ningki, Dongfang Hao Jie, dan Li Fei Hua yang hilang. 377. Siapa kamu? Tuan Ketiga Ning berkata dengan dingin. Tuan Ketiga Ning berkata dengan dingin. Zhang Long dan Zhao Hu berdiri di sampingnya dan memandang Luo Wan Hao dengan mata dingin. Dia tidak akan bisa pergi dengan damai setelah menghina Ningki seperti ini. Semua orang yang dibawa Ningki memandang Luo Wan Hao dengan tatapan tidak ramah. Namun, Ying Hua dan ahli Kekaisaran Matahari Merah lainnya tidak menunjukkannya di wajah mereka, tetapi mereka merasa sombong di dalam hati. Saya adalah penatua ke-9 dari Sekte Phoenix Surgawi. Anda tidak punya hak untuk berbicara dengan saya. Di mana Ningki? Bawa dia ke sini. Luo Wan Hao meraung. F. Cek kamu tetua ke-9. Apakah Grandmaster Ning seseorang yang bisa Anda hina? Apakah ada asap hitam yang keluar dari nenek moyang Anda? Kuburan atau ada pemakaman di rumah? Mengapa kamu di sini seperti anjing gila? Tidak bisakah kamu berbicara dengan benar? Zhao Hu menunjuk ke arah Luo Wan Hao dan memarahi. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka memandang Zhao Hu dengan penuh kekaguman. Mereka tidak menyangka bahwa hanya Dou Ling Bintang 8 yang berani menunjuk tetua ke-9 dari Sekte Phoenix Surgawi dan memarahinya. Harus diketahui bahwa dia adalah seorang Dou Song. Kamu. Ekspresi Luo Wan Hao sedikit berubah saat dia memandang Zhao Hu dengan tidak percaya. Eksistensi seperti semut berani menggunakan kata-kata kejam untuk menghinanya. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Luo Wan Hao meraung. Sosoknya bersinar, dan dia muncul di hadapan Zhao Hu. Lalu, dia dengan kejam menamparkan Zhao Hu dari atas ke bawah. Jika tamparan ini mendarat, Luo Wan Hao akan mengaku kalah jika Zhao Hu hanya memiliki sehelai rambut pun. Mata Luo Wan Hao menunjukkan kelegaan. Semut kecil yang menghinanya akan menghilang dari dunia ini. Yang lain melihat pemandangan ini tetapi tidak dapat mengikutinya. Bahkan Tuan Ketiga Ning, yang berdiri di samping Zhao Hu, tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Dia hanya bisa menyaksikan Zhao Hu hampir mati di tangan Luo Wan Hao. Elder Luo telah mengambil tindakan. Qin Yao dan Ling Yan tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan adegan ini. Namun pada saat kritis ini, dua tangan terulur dari kedua sisi dan meraih tangan kiri dan kanan Luo Wan Hao. Gerakan Luo Wan Hao terhenti. Dong Fang Hao Ji dan Li Fei Hua muncul di kiri dan kanannya, tersenyum padanya. Siapa kamu? Luo Wan Hao menatap mereka berdua, tercengang. Tanpa perlu berpikir terlalu banyak, dia sudah tahu kalau mereka berdua pasti dosong. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk memblokir serangannya. Ning Ki berjalan ke sisi Zhao Hu, memandang Luo Wan Hao, dan berkata sambil tersenyum tipis, Kamu, tetua ke sembilan sekte Phoenix abadi. Mengapa kamu mencariku? Guru besar Ning. Tuan kota. Semua orang memberi hormat pada Ning Ki secara serempak. Kamu adalah Ning Ki. Mata Luo Wan Hao dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Kultifasi Ning Ki sama dengan apa yang dijelaskan Ling Mu dan Ling Xiao. Dia berada di puncak Raja Pejuang. Namun, mengapa ada dua kelas dosong di sampingnya? Qin Yao dan Ling Yan saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Perkembangan situasi tampaknya tidak terduga. Serangan elder Luo sebenarnya diblokir oleh seseorang. Siapakah dua orang ini? Saya adalah Ning Ki yang Anda sebutkan. Mengapa kamu mencariku? Ning Ki tersenyum tipis. Kamu, aku. Kata-kata Luo Wan Hao tersangkut di tenggorokannya. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengurungmu di penjara. Ning Ki berkata dengan dingin. Itu salah paham. Luo Wan Hao akhirnya membuka mulutnya. Dia menatap Dong Fang Hao Ji dan Li Fei Hua dengan keraguan mendalam di matanya. Dia tahu semua dosong di daerah ini. Namun, hanya dua orang ini yang belum pernah dia lihat atau dengar sebelumnya. Siapa mereka? Kesalahpahaman. Anda datang ke sini untuk menghina saya tanpa alasan. Sekarang kamu bilang itu salah paham. Ning Ki mencibir. Grandmaster Ning, tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Orang seperti ini harusnya dilumpuhkan dan dijebloskan ke penjara. Zhao Hu memandang Luo Wan Hao dan mencibir. Berani sekali kamu. Saya penatua ke-9 dari sekte Phoenix Surgawi. Masalah hari ini adalah kesalahpahaman. Jika kamu berani menyentuh rambutku, aku akan memusnahkan sembilan generasimu. Luo Wan Hao sangat marah. Meski tidak berani bertindak gegabu karena keberadaan Dong Fang Hao Ji dan Li Fei Hua, Zhao Hu hanyalah seekor semut. Beraninya dia mempermalukannya seperti ini. Melumpuhkan budidayanya. Sungguh berani. Saudara Dong Fang, Fei Hua, buat dia tutup mulut. Ning Ki berkata dengan lemah. Dong Fang Hao Ji tersenyum dan mengerahkan kekuatan dengan tangannya. Do Ki Li Fei Hua juga bergegas keluar dan menyerbu ke tubuh Luo Wan Hao. Murid Luo Wan Hao tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan terluka parah oleh Dong Fang Hao Ji dan Li Fei Hua. Setegup darah muncrat dari mulut Luo Wan Hao. Ekspresi aslinya yang arogan juga layu. Penatua Luo. Seru Kin Yao dan Ling Yan. Ning Ki menoleh dan tersenyum. Putri ketujuh, Nona Ling, Anda juga di sini. Anda ikut dengannya, kan? Desir, desir, desir. Mata yang tak terhitung jumlahnya langsung menatap kedua gadis itu. Di antaranya adalah mata Dong Fang Hao Ji dan Li Fei Hua. Wajah Ling Yan menunjukkan sedikit keterkejutan dan dia dengan cepat berkata, Tidak, kami datang nanti. Kin Yao menutup mulutnya dan tidak berbicara. Dia ingin melihat bagaimana Ning Ki akan diberi pelajaran oleh Luo Wan Hao, tapi dia tidak berharap hasilnya akan terbalik. Sebaliknya, Luo Wan Hao lah yang dijatuhkan. Kamu. Luo Wan Hao menoleh untuk melihat kedua gadis itu, matanya berkedip karena malu. Itu pasti mereka. Mereka tahu bahwa Ning Ki memiliki Dozong di sisinya, tapi mereka sengaja tidak memberitahuku dan membiarkanku mempermalukan diriku sendiri di sini. Sekarang mereka bahkan mengikutiku ke sini untuk melihatku mempermalukan diriku sendiri. Sial, saat aku kembali ke sekte, aku pasti akan melaporkan hal ini kepada pemimpin sekte. Ning Ki tersenyum pada kedua gadis itu dan mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia melihat ke arah Luo Wan Hao, kamu datang ke sini dengan agresif dan memintaku keluar, tetapi pada akhirnya, kamu mengatakan itu adalah kesalahpahaman. Hari ini, tanpa penjelasan yang masuk akal, biarkan orang-orang dari sekte Phoenix Surgawi datang untuk menebusmu. Jangan kira kamu bisa mempermalukanku seperti ini hanya karena kamu punya Dozong di sisimu. Pemimpin sekte-sekte Phoenix Surgawi saya adalah Dozong Bintang Tiga. Selama dia mengambil tindakan, kalian semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Luo Wan Hao meraung dengan marah. Oh, apakah dia berani? Li Fei Hua tersenyum tipis, menunjuk ke arah Dong Fang Hao Ji, dan berkata kepada Luo Wan Hao, dia dipanggil Dong Fang Hao Ji. Pernahkah Anda mendengar nama ini? Timur Hao Ji, Timur Hao Ji. Mata Luo Wan Hao tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri, mungkinkah Dong Fang Hao Ji itu ada dalam daftar peringkat Tuan Muda Dong Xuan? Semua orang memandangnya dengan setengah tersenyum. Luo Wan Hao segera mengerti. Jejak penyesalan muncul di hatinya. Mengapa keberadaan seperti itu muncul di tempat terpencil dan terpencil? Dia tersenyum canggung dan berkata, semuanya, saya telah menyinggung perasaanmu. Ini memang salah paham. Melihat Luo Wan Hao mengaku kalah, Ning Ki tertawa dingin, di masa depan, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jangan terbang di langit dan berteriak, jangan sampai kamu mempermalukan Sekte Phoenix Surgawi. Saya, saya mengerti. 378. Patah hati kedua Kin Yao. Kerumunan tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat Luo Wan Hao menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Di dunia ini, hanya mereka yang mempunyai kekuatan yang berhak berbicara. Ning Ki tanpa sadar telah mencapai tingkat di mana bahkan Do Song pun akan takut padanya. Apakah ada hal lain? Ning Ki memandang Luo Wan Hao. Luo Wan Hao terkejut dan dengan cepat berkata, tidak ada, tidak ada apa-apa. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Sudut bibir Ning Ki melengkung. Aku akan pergi sekarang. Luo Wan Hao menganggup dan menatap Kin Yao dan Ling Yan. Dia kemudian berbalik dan pergi. Ekspresinya berubah pucat setelah terbang beberapa puluh kilometer. Aku akan membalas penghinaan hari ini seratus kali lipat di masa depan. Saya harus melaporkan masalah ini kepada Ketua Sekte. Dua Do Song telah muncul di Kekaisaran Kintang. Setelah Luo Wan Hao pergi, Kin Yao dan Ling Yan tidak terlihat terlalu baik. Saudari Junior Kin, saya khawatir kami tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen murid inti kali ini. Ling Yan tersenyum pahit. Penatua Luo mengucapkan kata-kata itu karena marah. Mungkin dia akan baik-baik saja setelah dia tenang. Kin Yao menghibur. Ning Ki berjalan di depan kedua gadis itu dan bertanya sambil tersenyum, Apa yang membawamu ke kota matahari merahku? Kota matahari merah. Kin Yao dan Ling Yan bingung. Sepertinya kamu masih belum tahu. Ning Ki tersenyum. Tahu apa? Kata Kin Yao sambil mengerutkan ke Ning. Dia tidak bisa tidak melirik ke arah Dong Fang Hao Jie dan Li Fei Hua. Setelah melihat Dong Fang Hao Jie sedang menatapnya, Kin Yao tersipu dan sedikit menundukkan kepalanya, Menghindari tatapan Dong Fang Hao Jie. Ning Ki dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi. Ketika Kin Yao dan Ling Yan mengetahui bahwa Kekaisaran Matahari Merah telah kalah dan Ning Ki telah menjadi penguasa kota matahari merah, Keterkejutan di wajah mereka bertahan lama. Karena kalian berdua ada di sini, Kenapa kalian tidak pergi ke istana tuan kota? Ning Ki mengundang dengan senyum tipis. Kin Yao ingin menolak, Tapi dia mengangguk setuju setelah melihat Dong Fang Hao Jie. Klan Naga Air Hitam Istana Naga di Laut Dalam Ketika Heisui Pro Dragon mengetahui bahwa Heisui Yun Xi memiliki perjanjian satu tahun dengan Ning Ki, Dia mulai berlatih seperti orang gila. Dia ingin secara pribadi mengalahkan Ning Ki satu tahun kemudian. Melihat hal ini, Heisui Yi Xi membuat kesepakatan dengan naga air hitam lainnya, Dan memperoleh sumber daya budidaya dalam jumlah besar untuk Heisui Pro Dragon. Dengan sumber daya ini, Bahkan jika Heisui Pro Dragon tidak dapat mencapai tahap ketujuh dalam waktu satu tahun, Dia akan mampu mencapai puncak tahap keenam. Pada saat itu, dia akan mampu mengalahkan Ning Ki, dan tidak membutuhkan bantuan Heisui Yi Xi. Dalam pengasingan Heisui Ao Long, Dia perlahan membuka matanya setelah mencerna kekuatan obat dari pil tersebut. Pil-pil ini tidak banyak membantu saya lagi. Seandainya saja aku mempunyai pil peningkat spiritual tingkat rendah kelas mistik. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan tiga batu dari sakunya. Ini adalah batu naga yang Li Fei Hua tukarkan dengannya. Black Water Pro Dragon telah mencobanya sebelumnya dan menemukan bahwa itu sangat membantu dalam meningkatkan bakat seseorang. Jika saya mengambil ketiganya, saya seharusnya bisa menembus kemacetan saya saat ini. Heisui Pro Dragon mengerutkan alisnya, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Jika dia memakannya sedikit demi sedikit, dia akan bisa memaksimalkan efeknya. Jika dia memakan semuanya sekaligus, pasti akan sia-sia. Namun, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ningki, tunggu saja. Heisui Pro Dragon mencibir dan menelan ketiga batu naga itu sekaligus. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba kembali ke wujud naganya. Tubuhnya yang panjangnya 20 meter tiba-tiba bertambah besar, dan ekornya bertambah panjang beberapa meter. Tanduk naga di kepalanya juga menjadi semakin gelap. Tubuhnya menjadi ramping dan panjang. Ini adalah efek mencapai tahap ke-6 kelas menengah dari tahap ke-6 kelas bawah. Merasakan kekuatan ledakan di tubuhnya, bibir Heisui Pro Dragon membentuk senyuman tipis. Rumah Tuan Kota Saat Kin Yao sedang mengobrol dengan Ningki, dia diam-diam melirik Dongfang Hauji dari waktu ke waktu. Dongfang Hauji adalah seorang kasim, jadi dia tidak tahu banyak tentang ini. Li Fei Hua dan Ningki, serta yang lainnya, segera menemukan rahasianya. Mereka semua memandang Kin Yao dengan mata menyedihkan. Tuan Muda, Tuan Muda, Tuan Ketiga Ning ingin mengajak kita berburu. Apakah kamu akan datang? Lil, Uer menarik tangan Zuo Ling, R, dan berlari masuk sambil berteriak pada Ningki. Ningki melambaikan tangannya dan tersenyum, kalian silakan saja. Ingatlah untuk memberitahu Tuan Ketiga Ning untuk membawa beberapa orang. Oke. Lil, Uer melirik ke arah Kin Yao, lalu dengan manis menyapa Dongfang Hauji dan Li Fei Hua sebelum pergi bersama Zuo Ling, R. Tatapan Kin Yao berhenti pada kedua gadis itu, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Puncak Dado Si. Kedua orang ini seharusnya berusia tidak lebih dari 10 tahun, bukan? Budidaya mereka sudah sangat kuat. Apakah orang-orang dari pembunuh Naga Markis semuanya abnormal? Perlu diketahui bahwa gurunya mengatakan bahwa bakatnya sudah berada di lima besar di Sekte Phoenix Surgawi. Namun, ketika dia berusia 7 tahun, dia hanyalah Dado Si bintang 1. Dia baru berhasil menembus level Dou Ling pada usia 10 tahun. Baru saja, Lil, Yue, eh sedikit lebih tua, sekitar 8 atau 9 tahun. Zuo Lingar bahkan lebih muda, sekitar 6 atau 7 tahun, tapi dia sudah menjadi Dado Si puncak. Memikirkan hal ini, Kin Yao tanpa sadar melirik Ningki dan berkata sambil tersenyum, Pembunuh Naga Markis, kedua gadis ini memiliki bakat yang bagus. Mengapa mereka tidak bergabung dengan Sekte Phoenix Surgawiku? Tidak perlu melakukan itu. Ningki melambaikan tangannya. Melihat ini, Kin Yao tidak berkata apa-apa lagi. Dia akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan bertanya pada Dongfang Hauji, Tuan muda, bolehkah saya tahu dari Sekte mana Anda berasal? Setelah mengatakan ini, wajahnya menjadi merah, dan bahkan lehernya pun memerah. Lingian sedikit terkejut, lalu senyum ambigu terlihat di wajahnya. Gadis ini jatuh cinta pada Dongfang Hauji. Hahaha, dia dulu menyukai naga bejat, dan sekarang dia menyukai seorang kasim. Rasa macam apa ini? Apakah matanya pecah? Ningki tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Kamu, apa kamu sedang membicarakan aku? Dongfang Hauji sedikit mengernyit dan menunjuk dirinya sendiri. Dari cara dia mengerutkan kening, dia terlihat sangat baik, hati Kin Yao seperti tersengat listrik. Dia berkata dengan malu-malu, iya. Sembilan wilayah kekaisaran, istana kekaisaran, kasim bersulam peringkat ketiga. Kata timur Hauji acuh tak acuh. Kekaisaran sembilan wilayah, ini adalah latar belakang yang bagus. Istana kekaisaran, mungkinkah dia putra mahkota? Memikirkan hal ini, jantung Kin Yao sepertinya berdetak kencang. Namun, ketika dia mendengar kalimat terakhir Dongfang Hauji. Kin Yao tercengang, kasim. Apa, Anda keberatan dengan identitas saya? Wajah Dongfang Hauji menjadi dingin, dan aura menakutkan langsung mengunci Kin Yao. Tidak, tidak tuan muda, Anda salah paham. Saya tidak mempunyai maksud lain. Kin Yao menggelengkan kepalanya dengan getir. Saat itulah Dongfang Hauji menarik auranya. Ling Yan menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya nasib suster junior Kin belum tiba. 379. Kin Yao berdiri dan berkata, Saya masih memiliki urusan yang harus diselesaikan di sekte. Aku dan kakak senior akan pergi dulu. Tanpa menunggu jawaban Ling Yan, dia menariknya pergi. Hahaha, kakak Dongfang, dia baru saja menyatakan perasaannya padamu. Apa menurutmu dia sedang memarahimu? Setelah Kin Yao pergi, Ningqi tertawa dan menepuk bahu Dongfang Hauji. Mengaku. Ekspresi Dongfang Hauji menjadi lebih buruk lagi. Jangan khawatir, setelah body sculpting pil keluar, jika kamu menyukainya, silakan saja. Ningqi berkata dengan percaya diri. Setelah Dongfang Hauji mendengar tentang pil pembentuk tubuh, matanya sedikit berbinar. Dia tidak terlalu memperhatikan bagian kedua dari kata-kata Ningqi. Dalam beberapa hari berikutnya, setelah Ningqi memastikan bahwa Gunung Harimau Kerdil telah sepenuhnya ditambang, dia mengirimkan UR kecil dan Zhuoling, Aku kembali ke Kekaisaran Kintang. Selanjutnya, aku harus masuk ke dalam seratus teratas di peringkat naga. Kekaisaran Macan Putih. Beijing. Apakah kamu benar-benar kepala Lab Alkimia Macan Putih? Ketika Li Feihua melihat Ningqi membawa dia dan Dongfang Hauji ke istana dengan mudah, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Kok bisa palsu? Ningqi tersenyum tipis. Ekspresi Li Feihua sedikit berubah, dan dia merasa sedikit lebih nyaman di hatinya. Setidaknya, Kerajaan Macan Putih adalah kekuatan yang tidak lebih lemah dari Sekte Phoenix Surgawi. Identitas Ningqi hampir sebanding dengan sembilan tetua agung dari Sekte Phoenix Surgawi. Jika itu masalahnya, tidak akan terlalu memalukan baginya untuk mengikuti Ningqi. Sudut mulut Dongfang Hauji membentuk senyuman tipis. Dia bahkan lebih percaya diri dalam mendapatkan bodi Skulftingpil. Lab Alkimia Macan Putih Para alkemis itu seperti lebah yang rajin, memurnikan pil, bahkan jika mereka melihat Ningqi, mereka paling banyak akan melihatnya, tidak berani menghentikan apa yang mereka lakukan, jangan sampai mereka menyianyiakan rumput roh. Ningqi membawa mereka berdua untuk berpatroli di daerah tersebut. Karena tidak menemukan sesuatu yang luar biasa, mereka langsung menuju kediaman Saint Konchubin Cold Sky. Ningqi Fangkin dan Fangsu yang menjaga pintu terkejut melihat Ningqi. Setelah itu, mata mereka tertuju pada Dongfang Hauji dan Li Feihua. Semuanya adalah dosong. Keduanya secara alami dapat merasakan bahwa kedua orang ini tidak biasa. Kalian berdua adalah. Fangkin mengerutkan ke Ning. Keduanya adalah teman baikku. Apakah selir suci ada di dalam? Dia meminta saya untuk memurnikan pil, dan saya telah melakukannya. Ningqi tersenyum. Selir suci ada di dalam. Kata Fangsu. Pada saat ini, suara dingin Saint Konchubin Cold Sky datang dari dalam, biarkan dia masuk. Sedangkan dua lainnya, tunggu di pintu. Fangkin dan Fangsu menganggup dan memandang Ningqi, lalu berkata, Masuklah. Sedangkan untuk kedua temanmu, aku minta maaf, tapi kamu bisa menunggu di luar. Saudara Dongfang, bunga terbang, tunggu aku di sini. Ningqi tertawa. Li Feihua tidak keberatan. Faktanya, dia tidak terlalu ingin melihat selir suci. Bagaimanapun, dia pernah lolos dari kematian dari tangannya. Akan sangat canggung jika bertemu dengannya lagi. Adapun Dongfang Hauji, karena Ningqi, dia menahannya, menganggup, dan berdiri di samping. Setelah Ningqi memasuki aula utama, matanya berhenti pada tirai kasa tidak jauh dari sana. Selir suci, tiga pil penekan kecantikan mistik tingkat rendah sudah selesai. Ningqi tersenyum. Kemarilah. Di dalam tenda, selir suci berjuang sejenak, tetapi pada akhirnya, dia masih menatap Ningqi. Ningqi berjalan ke depan tabir dan dengan lembut mengangkatnya. Wajah selir suci yang tak tertandingi langsung muncul di depan Ningqi. Wajahnya seperti bunga persik, dan matanya sebening mata air. Ningqi tahu bahwa pilnya bekerja kembali. Pilnya ada di sini. Coba lihat, selir suci. Ningqi tersenyum dan mengeluarkan botol porselen, menyerahkannya kepada selir suci. Sein Konchubin Kolskay mengambil botol itu, membukanya, dan mengangguk. Kemudian, dia melemparkan botol itu ke samping dan menatap Ningqi. Ningqi tersenyum ringan dan berjalan ke dalam tenda. Tapi kali ini berbeda dari masa lalu. Ningqi menatap selir suci, lalu perlahan mengulurkan tangan dan memegang bagian belakang kepalanya, senyum jahat samar di bibirnya. Selir suci sedikit terkejut, tapi dia tidak melawan. Dongfang Hauji dan Li Feihua menunggu sehari semalam. Di luar, mereka menatap Fang Kin dan Fang Su. Siapa kamu? Tiba-tiba, Bai Hao masuk bersama sekelompok bawahannya. Setelah melihat Dongfang Hauji dan Li Feihua, dia sedikit terkejut, lalu menatap Fang Kin dan Fang Su dengan mata bertanya-tanya. Dongfang Hauji dan Li Feihua memandang Bai Hao dengan acuh-ta'acuh dan mengabaikannya. Mereka adalah teman baik Ningqi, kata Fang Kin. Ningqi ada di dalam. Wajah Bai Hao langsung berubah pucat. Aku tidak tahu apa yang orang ini coba lakukan pada ibuku. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Bai Hao sangat marah ketika dia memikirkan bagaimana kuota obatmu jarab semakin rendah. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Fang Su dan Fang Kin, saya perlu berbicara dengan ibu saya. Minggirlah. Pangeran ke-13, kamu harus menunggu sebentar. Fang Kin berkata dengan ringan. Apa, Anda ingin saya menunggu? Apakah aku harus menunggu untuk bertemu ibuku? Bai Hao berkata dengan marah. Selir suci telah memerintahkan agar hanya Ningqi yang diizinkan masuk, jadi sebelum dia keluar, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Kata Fang Kin. Sialan. Bai Hao berdiri di samping dengan wajah pucat, matanya terus-menerus mengamati Dongfang Hao Ji dan Li Fei Hua. Mengapa Ningqi lama sekali di sana? Akhirnya, saat Dongfang Hao Ji mulai tidak sabar, pintu perlahan terbuka dan Ningqi keluar. Maaf membuatmu menunggu. Ningqi tersenyum canggung. Pada saat ini, dia menemukan tatapan kesal sedang menatapnya. Ningqi melihat ke arah pandangan itu dan melihat Bai Hao. Dia tersenyum dan berkata, Pangeran ke-13 juga ada di sini. Bai Hao mendengus dingin pada Ningqi dan berjalan ke ola. Fang Kin dan Fang Su tidak menghentikannya kali ini. Ningqi melihat ke belakang dan berpikir, Jika dia tahu tentang hubunganku dengan selir suci, aku ingin tahu apakah dia akan langsung mati karena marah. Memikirkan hal ini, Ningqi tersenyum dan berkata kepada Dongfang Hao Ji dan Li Fei Hua, Ayo pergi. Setelah meninggalkan istana, Ningqi datang ke kediaman Putri ke-9. Yang mulia, Tuan Ning telah kembali. Deng San berdiri di belakang Putri ke-9 dan berkata dengan suara rendah. Dia kembali. Wajah Putri ke-9 berkilat kaget pada awalnya, lalu jejak kemarahan muncul dalam dirinya. Orang ini pergi tanpa pamit terakhir kali. Aku ingin bertanya padanya apakah dia masih peduli padaku, Putri ke-9. Di ruang tamu, Sebelum Putri Nakal sempat menanyainya, Ningqi mengeluarkan puluhan ribu pil pembangkit roh tingkat kuning. Apa ini? Wajah Putri Nakal itu dipenuhi kegembiraan. Dia sudah menebak, tapi dia tetap bertanya. Xiao Hui, yang tergantung padanya, matanya berbinar. Pertama-tama ia berlari ke sisi Ningqi untuk menyatakan niat baiknya, lalu dengan panik mengambil botol porselen itu. 380. Ada sekitar 10 ribu pil peningkat semangat kelas atas kuning. Seharusnya cukup untuk rumah sang putri, kan? Ningqi tersenyum. Mata Dongfang Hauji berkilat karena terkejut. Dia sudah sedikit terkejut ketika Ningqi mengeluarkan 10 ribu pil peningkat jiwa kelas atas kuning di rumah juara Markis terakhir kali. Bagaimana dia bisa mengeluarkan begitu banyak kali ini? Namun selama ini, dia tidak melihat pil pemurnian Ningqi sama sekali. Mungkinkah dia pernah menyelamatkan mereka sebelumnya? Inilah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Li Fei Hua bahkan lebih terkejut dari oriental Hauji. 10 ribu pil peningkat semangat kelas atas kuning. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak pil peningkat roh? Pantas saja dia bisa memiliki begitu banyak hewan peliharaan iblis. Hahaha, ini benar-benar pil peningkat semangat. Putri nakal itu langsung melupakan rencana awalnya untuk menegur Ningqi. Dia dengan senang hati melangkah maju dan membuka botol untuk memeriksanya. Deng San, yang berdiri di samping, memasang ekspresi kaget di matanya, diikuti dengan ekspresi ekstasi. Meskipun selama periode waktu ini, karena Ningqi bertanggung jawab atas lab pemurnian ramuan macan putih, jumlah ramuan di kediaman sang putri telah meningkat berkali-kali lipat. Namun bila dibagikan kepada bawahan sebenarnya tidak banyak. Sekarang karena ada begitu banyak pil budidaya roh kelas atas tingkat kuning, bahkan pelayan paling biasa pun akan menerima lebih banyak ramuan bulan ini dibandingkan beberapa tahun terakhir. Putri, apakah pil ini cukup? Ningqi bertanya lagi. Cukup? Cukup? Sudah cukup. Putri nakal itu tertawa. Itu bagus. Ningqi tersenyum dan mengangguk. Kemudian, sang putri nakal mulai membagikan pil tersebut. Setelah para pelayan istana putri mendengar berita itu, mereka sangat gembira, lebih bahagia dari tahun baru. Setelah putri nakal itu selesai, dia menemukan bahwa Ningqi telah pergi lagi tanpa pamit. Aku sangat marah. Raungan datang dari istana putri. Saat ini, Ningqi, Dongfang Hauji, dan Li Feiwa telah menginjakan kaki di jalan menuju kawasan Laut Pegunungan. Saudara Dongfang, wilayah Laut Pegunungan dulunya adalah sarang Raja Naga Iblis. Ada banyak naga di sana. Materi spiritual untuk pil pembentuk tubuh akan diperoleh dari mereka. Ningqi tersenyum. Dongfang Hauji tahu bahwa Ningqi sedang membalas dendam pada Raja Naga Iblis, tapi dia tidak terlalu peduli. Dia hanya menginginkan pil pembentuk tubuh. Orang ini sangat pendendam. Li Feiwa menghela nafas pada Raja Naga Iblis. Wilayah Laut Pegunungan. Ningqi merasa sangat emosional di dalam hatinya ketika dia sekali lagi melangkah ke tempat ini setelah lebih dari setahun. Terakhir kali dia meninggalkan tempat ini, dia hanya berada di puncak kelas Douling. Namun sekarang, dia sudah berada di puncak kelas Douwang. Pada saat itu, ketika Ningqi melihat Naga Bukit 6 tingkat bawah dan Naga Rawa Racun 5 tingkat atas, dia harus bertindak seperti seorang pengecut. Tapi sekarang, dia tidak membutuhkan bantuan Dongfang Hauji. Kekuatannya cukup untuk membunuh mereka. Ayo ke desa Grey Wolf dulu. Desa Serigala Abu-Abu. Setelah Ningqi pergi, Fang Guhang menjadi kepala desa. Hanya dalam beberapa hari, penduduk desa angin hitam mulai memberontak secara diam-diam. Fang Guhang dan yang lainnya hampir berlutut. Pada saat genting, dia mengeluarkan meriam naga Abu-Abu yang ditinggalkan Ningqi dan membunuh Douling yang memimpin pemberontakan di desa angin hitam. Sejak saat itu, masyarakat desa angin hitam belajar dari pelajaran mereka dan tidak lagi berani berpikir untuk memberontak. Selain serangan binatang iblis yang sesekali terjadi, kehidupan di desa Grey Wolf cukup damai. Kepala desa. Salam, kepala desa. Iya. Fang Guhang sedang berjalan di jalan kecil di desa bersama istri dan anaknya. Ketika penduduk desa melihatnya, mereka semua akan memberi hormat dengan hormat. Kehidupan seperti ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Fang Guhang menghela nafas. Ini semua berkat kepala desa Ning. Istrinya tersenyum. Ayah, kapan kepala desa Ning akan kembali? Anak Fang Guhang mengangkat kepalanya dan bertanya. Dia telah tumbuh dewasa. Dia tahu jika bukan karena Ningqi, dia akan menjadi makanan naga api merah. Oleh karena itu, dia selalu mengingat Ningqi. Ayah juga tidak tahu. Mungkin dia akan kembali untuk melihatnya ketika dia ingat. Fang Guhang tersenyum dan mengusap kepala anak itu. Tiba-tiba seseorang berseru. Seekor naga datang. Semua orang melihat ke atas dan melihat titik hitam di cakrawala. Ia dengan cepat mendekati mereka, dan titik hitam itu semakin besar. Itu adalah naga rawa beracun. Apa yang dilakukannya di sini? Fang Guhang memperlihatkan tatapan waspada. Kepala desa. Tidak baik, naga rawa racun ada di sini. Wang Dafu yang gemuk dan sekelompok orang bergegas ke sini. Mereka adalah kekuatan terkuat di desa Grey Wolf, dan salah satunya bahkan merupakan puncak Dadosi. Mengerti. Fang Guhang berkata dengan wajah cemberut. Semua penduduk desa Grey Wolf memandang ke langit. Mereka berharap naga rawa racun akan melewati tempat ini. Sayangnya, segalanya tidak berjalan sesuai keinginan. Ketika tubuh besar naga racun rawa tiba di atas desa Grey Wolf, ia berhenti dan menatap penduduk desa di bawah dengan matanya yang menyeramkan. Mengaum. Di mana kepala desamu? Pergi dari sini. Suara menggelegar keluar dari mulut naga rawa racun. Ia berputar di udara dan mendarat dengan keras di tanah. Tubuhnya yang besar, panjangnya lebih dari seratus kaki, langsung menghancurkan tujuh hingga delapan rumah desa. Beberapa orang tidak bisa keluar tepat waktu dan langsung terinjak hingga tewas. Wajah Fang Guhang memucat, dan sedikit rasa sakit hati muncul di matanya. Dia melangkah maju dan berkata, Tuan, saya adalah kepala desa di tempat ini. Bolehkah saya tahu apa yang membawamu ke sini? Naga rawa racun mencibir dan menatap Fang Guhang. Kamu adalah kepala desa di tempat ini. Masih ingat dengan kepala desa sebelumnya? Apa latar belakangnya? Ini berbicara tentang kepala desa Ning. Semua orang saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Apakah naga rawa racun datang untuk Ningki? Dia bukan lagi kepala desa di desa Grey Wolf. Kami tidak tahu kemana dia pergi, dan kami juga tidak tahu dari mana asalnya. Kata Fang Guhang. Mata jahat naga rawa racun menatap Fang Guhang dengan dingin. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya, dan kekuatan isap yang mengerikan muncul. Istri dan anak Fang Guhang tidak sempat bereaksi dan langsung tersedot ke dalam mulut naga rawa racun. Namun, ia tidak menelannya untuk saat ini. Ia hanya menjalin gigi naganya dan menjebak keduanya seperti penjara. Apa yang kamu lakukan? Mata Fang Guhang hampir keluar dari rongganya. Ceritakan semua yang kamu tahu, atau aku akan memakannya. Naga rawa racun menggeram. Ayah. Lubang. Keduanya sangat ketakutan. Mereka hampir pingsan karena bau busuk dari mulut naga rawa racun. Saya benar-benar tidak tahu latar belakang kepala desa Ning. Fang Guhang berkata dengan marah. Sial, kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu. Saya akan memakannya sekarang. Naga beracun rawa mengeluarkan raungan pelan dan mengangkat kepalanya. Ia hendak menelan istri dan anak Fang Guhang ke dalam perutnya ketika sesosok tubuh tiba-tiba muncul di belakangnya pada saat kritis ini. Sebuah telapak tangan menghantam bagian belakang kepala naga beracun rawa. Tubuh naga beracun rawa terlempar ke depan dan hampir jatuh ke tanah. Istri dan anak Fang Guhang langsung diludahkan dari mulutnya. Ketika Fang Guhang melihat ini, dia melompat dan menangkap mereka berdua dengan kuat. Siapa itu? Terima kasih telah menonton!